KPU Kota Serang membuka masa perbaikan Fermin sejak 26 Juni dan ditutup pada 9 Juli 2023 mendatang. Namun sejauh ini KPU Kota Serang belum menerima pengajuan perbaikan berkas administrasi dari partai politik manapun. Ketua KPU Kota Serang Adi Zaharan mengatakan, padahal berdasarkan Fermin tercatat dari 695 bacaleg yang mendaftar ke KPU Kota Serang hanya ada 122 bacaleg yang dinyatakan memenuhi syarat. Sementara sisanya sebanyak 573 bacaleg belum memenuhi syarat. Oleh karenanya sebanyak 573 bacaleg belum memenuhi syarat itu harus segera melakukan perbaikan. Namun hingga saat ini baru beberapa partai yang melakukan konsultasi untuk perbaikan. Dan beberapa partai politik juga sudah melakukan perbaikan di Silon. KPU Kota Serang meminta agar Parpol segera memberikan konfirmasinya untuk perbaikan. Namun hingga saat ini belum ada satupun partai politik yang memberikan konfirmasi untuk datang ke KPU melakukan perbaikan. Tapi yang konfirmasi beberapa sudah ada. Dan perbaikan Malu Silon pun beberapa sudah ada ya ke partai politiknya. Makanya kita, petugas kita dari KPU Kota Serang, standby terus di kantor, termasuk kemarin kita juga di hari libur, lebaran Idul Adha, kita tidak libur. Kita setelah baju kantor melayani teman-teman partai politik yang melakukan konsultasi ke kantor. Ditambahkan adik partai politik peserta pemilu 2024 diharapkan tidak melakukan perbaikan di hari masa penutupan perbaikan vermin, yakni pada 9 Juli 2023. Terma Wijaya, Jurnalis Banda TV dari Serang memberitakan.